Ya, pemirsa meski bertitel Laga Persahabatan, pertandingan penuh gengsi dan prestis tersaji saat saling berhadapan antara dua tim bermaterikan pemain penuh talenta dan syarat pengalaman di lapangan hijau. Layaknya Laga El Clasico, pertarungan antara tim Persatuan Wartawan Indonesia Kota Waringi Timur versus tim Satlantas Polres Kota Waringi Timur berakhir imbang 3-3. Dilapakkan Mini Sukar, Wengga Metropolitan, Sabtu 24 Juni 2023. Aksi menawan dan permainan impresif dari kedua kesebelasan ini tersaji sejak kick-off dimulai. Sama-sama tampil dengan penuh percaya diri untuk siap menggilas lawannya saat berlaga di lapangan hijau ini, baik tim PWI Kota Waringi Timur maupun Satlantas Polres Kota Waringi Timur langsung mengebrak pola permainan menyerang dari segala lini. Penguasaan teknik dan fisik dari sebagian besar para pemain kedua tim ini ternyata masih mempuni. Pertandingan ketat dan berlangsung seru terus diperlihatkan kedua tim tangguh ini, melalui determinasi dan tekanan berbahaya ke gawang lawan. Tidak ingin dipermalukan oleh tim lawan, tiga juru racik sekaligus dari tim PWI KOTIM tak hentinya memberikan instruksi agar terus menerapkan pola permainan menempel ketat setiap pergerakan lawan. Di sela-sela lagam menurut Kapten Tim Satlantas Polres Kota Waringi Timur, Ibda Subronto menyampaikan senang bisa menggelar sparring partner bersama PWI KOTIM sekaligus sebagai bentuk sinergitas antara jajaran kepolisian bersama kalangan jurnalis di Sampit. Jadi kegiatan malam ini sangat luar biasa, ini salah satu sinergitas antara kita dengan rekan-rekan media. Semoga ke depan kegiatan ini akan tetap berjalan rutin untuk memupuk tali persaudaraan. Kemudian yang paling utama menjaga kesehatan, kemudian meningkatkan imun. Di saat situasi yang lagi mau mendekati musim kering. Jadi minta tolong disampaikan pada warga sekitar untuk tidak membakar lahan demi terhindarnya kebakaran lahan hutan di Kalimantan. Terkait jalannya laga tadi kesannya gimana nih? Luar biasa, kalau untuk PWI memang isinya pemain-pemain yang biasa sudah main rutin. Kalau kami memang hanya cabutan, namun tetap bisa memiliki PWI itu sudah luar biasa. Nah, ke depan kita akan rutin untuk berlatih biar bisa mengimbangi PWI. Bravo PWI, bravo Satlantas Poreskotim. Sedangkan menurut Ketua Siwa PWI Kota Waringin Timur, Desi Wulandari, mengaku puas atas performa timnya sekaligus laga ini sebagai sarana menjalin silaturahmi bersama Satlantas Poreskotim. Laga malam ini persahabatan dengan Satlantas Poreskotim cukup sengit, karena memang PWI Kota Tim memang lama tidak berlatih, lama tidak bermain. Tapi hasilnya lumayan tiga sama, kalau sampai tidak terakhir tadi mungkin PWI Kota Tim akan menang. Berikutnya kita akan bermain lagi, mungkin dengan instansi-instansi lain. Semoga PWI Kota Tim bisa lebih baik lagi. Dan banyak pemain-pemain muda baru yang ada di PWI Kota Tim. Mungkin kita terima kasih. Dan terpenting pula laga ini sebagai ajang silaturahmi gitu ya? Ya, ini sebagai ajang silaturahmi dengan Satlantas Poreskotim untuk meningkatkan kebersamaan, karena rata-rata di sini juga ada wartawan-wartawan kriminal yang main, yang sudah memang terbiasa di lapangan, dan bersilaturahmi lagi di lapangan Minisoccer. PWI Kota Tim kembali akan mengagendakan sparring partner Minisoccer dengan instansi lainnya sebagai upaya menjaga kebugaran tubuh di tengah padatnya aktivitas kalangan insan media saat bertugas di lapangan, Pungkas Desi, yang juga pemimpin perusahaan media online Klik Kalteng. Dari Sampit, Kebupaten Kota Warmi Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News, melaporkan.